Kulit Kepala Kincuan mati rasa saat dia melihat orang yang muncul tidak jauh dari sana. Itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 10 meter. Itu bulat, dan anggota tubuhnya bahkan tidak bisa dilihat. Bahkan kepalanya tidak terlihat jelas. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah mulutnya yang besar, yang menempati hampir sepertiga dari tubuhnya. Ada jejaki yang tertinggal di sekitar mulutnya, dan itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Kincuan tahu mengapa. Itu karena daging panggangnya telah menarik benda ini. Sekarang, Kincuan telah mencapai tingkat ke-9 dari mata Dewa Mas. Itu sangat kuat bahkan dia tidak yakin tentang itu. Sekarang, dia bisa melihat dari mana benda ini berasal. Binatang Naga Tauti Orang ini memiliki 20% dari garis keturunan Tauti dan 10% dari garis keturunan Naga. Selain itu, kekuatannya sedikit terlalu menakutkan. Itu adalah eksistensi di alam surgawi lingkaran penuh dan memiliki garis keturunan yang menakutkan. Bersamaan dengan kedatangannya, aura yang kuat membuat Kincun waspada. Binatang Naga Tauti ini seputih salju dan tidak terlihat jelek. Jika bukan karena tubuhnya seputih salju yang mengeluarkan cahaya seperti batu giyok, itu mungkin akan terlihat sangat jelek. Ini adalah binatang Naga Tauti. Itu memiliki karakteristik seorang Tauti. Mulut besar itu adalah ciri khas Tauti. Legenda mengatakan bahwa Tauti bisa menelan langit dan bumi, matahari dan bulan. Tentu saja, ini hanya legenda dan tidak perlu diributkan. Selain itu, orang ini bukan seorang Tauti dan hanya memiliki beberapa garis keturunan Tauti. Namun, itu masih sangat menakutkan. Itu tidak memiliki karakteristik Naga tetapi Kincun dapat melihat bahwa ada dua inti di tubuhnya. Salah satunya adalah inti Naga. Mungkin inilah alasan mengapa ia menjadi Tauti Dragon Beast. Tauti itu enak. Pada saat ini, binatang iblis yang begitu kuat sedang menatap daging panggang di tangan Kincuan. Orang harus tahu bahwa ia memiliki kecerdasan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia karena memiliki cara berpikir yang berbeda. Itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia tetapi memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Mata Kincuan berbinar dan dia melemparkan daging panggang itu. Binatang Naga Tauti menelannya dalam satu gigitan. Namun, mulutnya terlalu besar. Setelah satu gigitan, ia bersujud di tanah dengan wajah penuh kenikmatan. Seorang foodie, ini adalah seorang foodie sejati. Ia, atau bisa dibilang dia memiliki garis keturunan foodie terkuat. Sebenarnya, Naga Tauti ini terlihat sangat mirip dengan Tautai yang legendaris. Hanya saja Naga Tauti ini sedikit lebih kecil. Tautai yang legendaris adalah salah satu binatang buas terkuat di pedang langit dan bumi. Saat berdiri di Bima Sakti, tubuhnya yang sangat besar lebih besar dari pegunungan yang sangat luas. Ketika membuka mulutnya, ia bisa menelan sungai. Namun, ini semua tercatat dalam buku-buku sejarah. Kebanyakan dari mereka diperlakukan sebagai cerita yang didewakan. Kincuan memandang Naga Tauti di depannya dan menggelengkan kepalanya. Itu sangat kuat, tapi Kincuan masih tidak bisa membayangkan adegan legendaris itu. Awalnya, Kincuan bersiap untuk pertempuran yang sulit, tetapi Naga Tauti ini sama sekali tidak bertarung dengan Kincuan. Itu hanya menatap daging panggang, tetapi dagingnya sudah dimakan. Mata Kincuan berbinar, sayang sekali melewatkan lawan yang begitu baik. Selama kamu bertarung denganku, aku akan memanggang daging untuk kamu makan, kata Kincuan. Dia tahu bahwa Naga Tauti dapat memahaminya. Naga Tauti menganggupkan kepalanya yang besar, atau lebih tepatnya, mulutnya yang besar. Namun, setelah pertempuran dimulai, Kincuan menyadari bahwa Naga Tauti ini tidak berani membunuh. Tampaknya takut jika itu membunuh Kincuan, ia tidak akan bisa makan daging di masa depan. Namun, saat pertempuran berlanjut, Naga Tauti perlahan-lahan harus meningkatkan kekuatannya. Saat pertempuran berlanjut, mata Kincuan menjadi semakin cerah. Naga Tauti ini sangat kuat. Serangan Kincuan mengenai tubuh Tauti Dragon dan menghasilkan suara dentuman. Namun, pria besar ini tidak terluka sama sekali. Itu hanya mengeluarkan raungan marah. Meskipun tidak terluka, itu pasti sangat menyakitkan. Naga Tauti memiliki empat anggota badan, tetapi sangat pendek dan tebal. Itu terlihat sangat lucu. Sayang sekali itu terlalu besar. Jika lebih kecil, pasti akan terlihat lebih baik. Anggota tubuhnya pendek, tapi sangat cepat. Seluruh tubuhnya seperti naga putih besar. Itu memiliki postur seekor naga, tetapi tubuhnya terlalu tebal. Udara keluar dari mulutnya yang besar. Kengerian Tauti adalah mulut besar ini. Naga Tauti juga sama. Dikatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dimakan. Mulut dan giginya sebanding dengan senjata dewa. Cairan di perutnya bisa melelehkan senjata dewa. Suara mendesing. Lingkaran udara tiba-tiba keluar dari mulut besar itu. Kemudian, Kincuan merasakan kekuatan hisap yang sangat besar. Kekuatan hisap ini sangat aneh. Kincuan menemukan bahwa dia terkunci. Seolah-olah jiwanya akan tersedot. Tubuh Kincuan terus mendekati naga Tauti. Mengaum. Deru naga ilahi membuat naga Tauti bergetar. Ini adalah raungan naga ilahi. Naga Tauti memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Secara alami, ia menghormati naga suci dari lubuk hatinya. Serangan naga ilahi. Bayangan naga ilahi bergegas keluar dan langsung masuk ke mulut naga Tauti. Namun, tubuh Kincuan terus mendekati mulut naga Tauti. Kekuatan hisap ini terlalu aneh dan terlalu menakutkan. Bahkan dengan kemampuan Kincuan, dia tidak bisa menolaknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Yin yang tangan surga menutupi segel naga ilahi. Naga Tauti ini terlalu menakutkan. Selama seseorang ditelan olehnya, tidak peduli pertahanan apa yang dia miliki, dia akan memakannya secara langsung. Perisai ilahi tertinggi Kincuan tidak berguna saat ini. Serangan kuatnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Kincuan tahu bahwa dia tidak akan mati dan naga Tauti tidak akan membunuhnya. Namun, Kincuan tidak akan menyerah begitu saja. Semakin berbahaya, semakin menguji kemampuan seseorang. Saat ini, dia bisa meningkatkan pengalaman bertarungnya. Eh! Mata Kincuan berbinar. Dia belum menggunakan kemampuan mata dewa emasnya. Kekuatan surgawi mata dewa. Murka mata dewa. Keterikatan. Kerusakan armor. Penguncian. Suara mendesing. Benih api Yin Yang. Mengurangi kemampuan target adalah segalanya, termasuk pertahanan. Urat of the God Eye mengganggu pikiran dan baju besi seseorang. Itu menurunkan pertahanan lagi, mengunci dan keterikatan. Ini mengurangi kecepatan lawan setidaknya 40%. Bola api yang terkena kepala manusia ditembakkan. Kali ini, naga Tauti mengungkapkan ekspresi ketakutan. Namun, itu terkunci dan tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau mengaum. Mengaum. Mulut besar mengeluarkan raungan ketakutan. Kincuan tidak tahan melihatnya. Dia mencabut bola api Yin Yang. Kekuatan api Yin Yang tidak perlu disebutkan. Selain itu, Kincuan memiliki jalan besar Yin Yang dan diagram Yin Yang yang menakutkan. Ditambah dengan fisiknya yang kuat dan benih api Yin yang tingkat tinggi. Ini adalah kartu truf terbesar Kincuan. Kekuatannya jelas yang paling menakutkan. Naga Tauti berlari ke arahnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia membunuh iblis dan memanggangnya dengan benih api. Dia menaburkan beberapa bumbu di atasnya. Tak lama kemudian, aroma itu menyeruak. Naga Tauti ngiler di samping. Setan ini tidak terlalu besar, tapi sebesar kerbau. Setelah beberapa saat, itu benar-benar dimakan. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Naga Tauti bisa makan 10 sapi untuk makan. Akan baik-baik saja bahkan jika tidak makan selama sebulan. Naga Tauti yang puas merangkak diam-diam di samping Kincuan. Kincuan berpikir untuk menjinakkannya. Namun, melihat situasi saat ini, tidak mungkin dia bisa mengusirnya. 1152 Begitu saja, Kincuan tidak berhasil menjinakkan Tauti Draconic Beast, tetapi terus mengikuti Kincuan selama sebulan penuh. Dengan orang ini di sisinya, Kincuan tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Dia bahkan tidak harus bertarung. Pada akhirnya, Kincuan berhenti tanpa daya dan memandangi Tauti Draconic Beast. Tiba-tiba, matanya menyala. Orang ini sangat lesat. Dia memikirkan Sen San. Itu bukan ide yang buruk untuk mengubah benda ini menjadi binatang penjaga kediaman tuan kota. Namun, prasyaratnya adalah Sen San ingin tinggal di kediaman tuan kota. Kincuan masih tidak tahu bahwa Silk Snow Kianya sudah menjadi putri Jianglang. Kingdan mungkin akan tinggal di sini juga. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Binatang buas ini akan diberikan kepada wanita itu, tetapi itu juga bisa pergi mencari Sen San untuk dimakan. Kincuan memutuskan untuk membawa orang besar itu kembali. Mereka tidak melakukan perjalanan dengan lambat, tetapi mereka kembali lebih cepat. Ketika Kingdan melihat Kincuan, dia dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Kincuan. Meskipun dia hamil, perutnya rata. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk anak itu lahir? Kincuan memeluknya dan menarik napas dalam-dalam. Betapa harumnya. Sayang sekali. Kingdan memelototinya, wajahnya merah. Kingdan kemudian melihat orang besar di belakangnya dan melompat ketakutan. Binatang iblis ini cukup menakutkan. Apakah kamu menyukainya? Kincuan bertanya. Kelihatannya sangat aneh, tapi bisa dianggap lucu. Kingdan tersenyum saat dia mengulurkan tangan untuk mengelus Tauti Draconic Beast. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu sebagai tungganganmu. Kincuan tertawa. Dia tidak membiarkan Kingdan menolak, dan dia langsung membantunya mengenali Tauti Draconic Beast sebagai tuannya. The Tauti Draconic Beast tidak melawan. Meskipun dia berencana membiarkan orang besar ini pergi mencari sen-san untuk dimakan, Kincuan perlu membiarkan Kingdan mempelajari beberapa hal. Bumbu rahasia. Kincuan hanya memiliki tiga, dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ini karena orang biasa tidak bisa menggunakan bumbu ini. Meski makanan yang mereka buat sangat harum, manusia tidak bisa memakannya, karena akan berbahaya bagi tubuh mereka. Namun, itu bermanfaat bagi binatang iblis. Ini juga alasan mengapa Kincuan selalu merasa bahwa mereka tidak berguna. Namun, setelah membuat naga Tauti mengenali Kingdan sebagai tuannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pada dasarnya dia tidak perlu mencari sen-san untuk menumpang lagi. Untuk binatang iblis, makanan yang dibuat dengan bumbu rahasia ini bahkan lebih harum dan lezat daripada yang biasa dibuat oleh Kincuan. Sayangnya, itu hanya cocok untuk binatang iblis. Tapi sekarang, Kincuan sangat senang, karena dia merasa itu sangat berharga. Ini adalah nilai terbesar dari bumbu rahasia ini. Mengetahui alasannya, Kingdan sangat menyukai resep bumbu rahasia ini. Dia sekarang juga tahu betapa menakutkannya orang besar yang dia jinakkan itu. Itu memiliki garis keturunan yang mulia, dan itu sudah menjadi eksistensi puncak di alam surgawi. Di antara alam surgawi, mereka yang bisa melawan naga Tauti ini pasti sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tandukilin. Dan di seluruh kekaisaran nantian, mungkin akan sulit untuk menemukannya. Pada hari-hari berikutnya, Kincuan sangat menganggur. Selain mengolah dan mengumpulkan kristal abadi, dia mengajari Kingdan cara memasak dan membuat bumbu. Hari-hari ini, Kincuan merasa sangat bahagia, dan Kingdan bahkan merasa lebih bahagia. Mereka seperti lem, iri pada yang abadi. Kecantikan yang tiada taraf adalah wanitanya, Kincuan sangat puas dan bahagia. Memandangnya setiap hari adalah semacam kenikmatan, mendengarkannya juga merupakan semacam kenikmatan. Dan ketika mereka berdua bersama, rintihan yang manis dan lembut itu bahkan lebih indah dari musik surgawi. Pada saat itu, Kincuan merasa seolah-olah jiwanya ada di suatu tempat, seolah-olah dia sedang mengendarai awan, benar-benar seperti makhluk abadi. Di tengah malam, ruangan menjadi sunyi. Kingdan bersarang dipelukan Kincuan. Orang ini seperti ini setiap hari, seperti banteng yang mengamuk. Jika bukan karena mereka berdua ahli dan memiliki tubuh yang bagus, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat ini, dia selembut air dipelukan Kincuan. Melihat wajah puas itu, Kincuan merasa sangat puas, bahkan lebih bahagia daripada menjadi nomor satu di dunia. Sangat nyaman, kata Kincuan sambil tersenyum. Kingdan masih sedikit pemalu, mendengar kata-kata sengit Kincuan, wajahnya memerah. Melihat keindahan itu sangat indah, dan di bawah sinar bulan, dia bahkan lebih cantik lagi. Pada saat ini, cahaya bulan seperti tabir, dan pesona yang diungkapkan King dan bahkan lebih tak tertandingi. Kombinasi dingin dan mempesona, itu adalah godaan yang fatal, menyebabkan Kincuan merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Kingdan kecil, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada suamimu? Kincuan tersenyum dan berkata di telinganya. Tidak, Kingdan berkata dengan lugas. Tangan Kincuan membelai punggungnya, kemampuan lain dari tangan yin yang digunakan antara pria dan wanita, dan itu dikenal sebagai tangan ekstasi. Jangan bergerak, bajingan, Kingdan menekan tangannya. Kalau begitu suami bekerja sangat keras barusan, kamu setidaknya harus memberiku ulasan yang bagus. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Wajah Kingdan memerah, ini bukan pertama kalinya orang jahat ini melakukannya. Dia menggertakan giginya dan berbisik di telinganya. Kincuan merasa seolah-olah dia terbang ke langit, pesona bahasanya benar-benar terlalu misterius. Kata-kata beberapa orang bisa membuat orang mati karena jijik, tetapi ketika orang lain mengatakannya, itu bisa membuat orang merasa lebih bahagia dan lebih puas daripada yang abadi. Tanpa sadar, tiga bulan lagi berlalu. Kincuan sudah memiliki 153 kristal abadi di tangannya. Kincuan berpikir tentang alam Buddha Dewa tingkat enam dan alam bendera abadi lima elemen. Saat ini, dia memiliki lebih dari 150 kristal abadi. 50 sisanya dapat digunakan untuk meningkatkan batu mata aray binatang buas dewa. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya, jadi Kincuan meningkatkan batu mata Godbees Aray satu tingkat. The Godbees Aray Aistone di level 6 meningkatkan amplifikasi aray dengan level lain. Tapi saat dia menerobos, Kincuan tiba-tiba memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Batu mata aray binatang dewa Mata aray, gerbang surga Gerbang surga juga merupakan tipe, mata Ini adalah perasaan yang aneh, Kincuan sepertinya merasakan sesuatu. Dengan hati yang penuh kegembiraan, Kincuan dengan tenang mencoba meningkatkan lima elemen bendera abadi. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dia berhasil. Tingkat tujuh bendera abadi lima elemen Tingkat tujuh Pada awalnya, Kincuan tidak memperhatikan apapun dan bahkan menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi sebelum dia selesai menggelengkan kepalanya, matanya terbuka lebar dan dia melihat bendera abadi lima elemen dengan tak percaya. Kesuksesan Kesuksesan Kincuan melihatnya beberapa kali, bahkan menutup matanya dan membukanya sekali, menutupnya lagi, membukanya lagi, dan melihat lagi. Setelah beberapa kali, dia akhirnya memastikan bahwa itu sukses, dan kemudian dia dengan tidak sabar melihat gerbang surga. Dia berharap untuk melihat bahwa posisi Phoenix City menyala. Kejutan Ekstasi Kincuan melihat bahwa posisi Phoenix City menyala, menyala, haha. Kincuan tertawa senang, itu menyala, arah Phoenix yang memenjarakan tidak bisa menahan pelarian gerbang surganya lagi. Bahagia, terlalu bahagia. Setelah beberapa saat, Kincuan menjadi tenang. Kingdan memandang Kincuan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Kincuan terdiam. Di sisi lain, Kingdan terkikik, ada apa dengan kegilaan ini? Tidak, aku hanya punya kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin kamu dengar? Kincuan bertanya. Kingdan memikirkannya dan berkata, saya ingin mendengar kabar buruk. Kincuan memikirkannya dan berkata, kita bisa keluar. Kita bisa keluar, Kingdan menatap Kincuan dengan heran. Ya, itu bukan berita buruk. Kingdan memandang Kincuan, bingung. Aku sudah lama tidak tinggal di sini. Tidakkah menurutmu di sini menyenangkan? Kincuan menatapnya dengan serius. 1153 Melihat tatapan Kingdan, Kincuan memeluknya dengan penuh kasih. Kamu masih belum memberitahuku kabar baik. Kingdan tersenyum. Kabar baiknya adalah kita bisa pergi dan kamu bisa pulang. Kincuan tersenyum. Kapan kita berangkat? Kingdan bertanya. Saat kau ingin pergi? Kata Kincuan. Bagaimana jika aku tidak pernah ingin pergi? Kalau begitu aku akan menemanimu selamanya. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik seperti itu. Kingdan tersenyum. Mereka memutuskan untuk pergi seminggu kemudian. Mereka memberitahu mereka yang telah memberikan kristal langit Kincuan untuk dipersiapkan. Sebelum masuk, Kincuan sudah menyiapkan gerbang surga. Gerbang surga pertama di Sein Domain. Dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok tetapi sekarang dia telah menemukannya. Sebelum masuk, Kincuan mengaturnya di kota Kabupaten Jianglang. Kabupaten Jianglang adalah salah satu dari tujuh negara bagian kekaisaran nantian. Meskipun itu yang terlemah, itu masih salah satu dari tujuh. Lebih mudah untuk keluar dari kota Kabupaten Jianglang. Seminggu kemudian, Kincuan, Kingdan, dan beberapa lainnya sudah siap. Mereka semua bersemangat. Mereka semua pria paruh baya. Delapan dari mereka telah berinteraksi satu sama lain selama beberapa hari terakhir dan akrab satu sama lain. Tapi Kincuan tidak memiliki hubungan yang dalam dengan mereka dan mereka tidak akan sering bertemu di masa depan. Sua. Gerbang surga terbuka. Seketika, kelompok itu muncul di atap kota Kabupaten Jianglang. Mereka keluar. Mereka keluar. Delapan dari mereka sangat bersemangat. Mereka sudah terlalu lama berada di Phoenix City. Sekarang setelah mereka keluar, mereka secara alami bersemangat. Adapun kisah mereka dan mengapa mereka memasuki Phoenix City, Kincuan sedang tidak ingin tahu. Beberapa dari mereka berterima kasih kepada Kincuan sebelum pergi. Adapun Kincuan, dia memanggil Dragon Fins lima warna dan membawa King dan kembali ke Cloud Surge City. Ketika Kincuan dan King dan kembali ke keluarga Lang, semua orang terkejut, terutama Lang King Yun. Dia tidak berharap Kincuan benar-benar membawa King dan keluar dari Phoenix City. Ini tentu saja merupakan kesempatan yang mengembirakan. Seluruh keluarga dengan senang hati mengadakan perjamuan dan merayakannya bersama. Selama percakapan, Kincuan mengetahui bahwa Kabupaten Jianglang telah berubah. Kincuan sedikit terkejut bahwa Silk Snow Chiba telah menjadi gubernur komando Jianglang, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Untung juga Kabupaten Jianglang telah berpindah tangan. Tidak peduli apa, wanita itu bisa dianggap sebagai teman baik. Dengan Kabupaten Jianglang sebagai batu loncatan, akan lebih mudah baginya untuk keluar. Kincuan, aku ingin melihat Silver Snow Tau San Leavis, kata King Dan. Kincuan tertegun. Kamu kenal dia? Iya, kami adalah teman baik, King Dan berkata dengan serius. Kincuan menggaruk kepalanya. Baiklah. Hem, Anda dan dia, King Dan memandang Kincuan dengan aneh. Ketika aku kehabisan akal, aku mencari perlindungan dengannya. Tidak ada yang lain, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, kata Kincuan buru-buru. Apakah kamu merasa bersalah? King Dan tersenyum padanya. Tidak, ayo pergi. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Kincuan masih merasa sedikit bersalah. King Dan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini. Burung dari buru benar-benar berkumpul bersama. Kedua wanita ini sebenarnya adalah sahabat. Ketika mereka berdua berdiri bersama, itu benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat. Setelah tinggal di kediaman Langklan selama tiga hari, Nian menuju ke River Moon City. Kincuan tidak tahu apakah Silver Snow Thousand Leaves berada di rumah gubernur River Moon City atau Jiang Langkomanderi, tetapi karena dia melewati River Moon City dalam perjalanan ke sana, dia memutuskan untuk melihatnya. Rumah gubernur River Moon City Kediaman Tuan Kota River Moon City saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kediaman Tuan Kota masih menjadi kediaman Tuan Kota yang sama, tidak ada yang berubah, tapi sekarang tampaknya lebih makmur. Itu adalah perasaan, dan ada lebih banyak orang masuk dan keluar dari City Lord Residence. Bagaimanapun, River Moon City tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, itu hampir tidak berhasil masuk ke dalam 10 besar, tetapi sekarang itu adalah kota terkuat selain dari Komando Jiang Lang dan Kota River Mountain. Kali ini, sebagian besar River Mountain City yang berpartisipasi. Bagaimanapun, River Moon City tidak kalah terkenalnya dengan River Mountain City. Bahkan, itu bahkan lebih terkenal. Selain itu, Silver Snow Thousand Leaves adalah gubernur muda River Moon City, tapi dia sekarang menjadi gubernur Komando Jiang Lang. Meskipun Silver Snow Thousand Leaves telah berulang kali mengatakan bahwa ini hanya nama, gubernur tetaplah gubernur. Dia memikul banyak tanggung jawab dan menarik perhatian banyak orang, jadi dia secara alami harus memiliki otoritas yang sesuai. Meskipun dia tidak memiliki keputusan akhir, dia masih memiliki 30% suara dalam keputusan tertentu. Selama 20% dari Dewan Tetua setuju, maka itu akan baik-baik saja. Kincuan adalah dermawan klan Silver Snow. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenalnya, jadi ketika para penjaga melihat Kincuan, mereka semua membungkuk dengan hormat. Tuan muda Kincuan, tidak perlu terlalu sopan. Apa gubernur muda itu ada di sini? Kincuan bertanya. Ya, Tuan Shen dan istrinya juga ada di sini, jawab penjaga itu. Kincuan tersenyum dan mengangguk, lalu masuk bersama Kingdan. Kingdan tampaknya sangat akrab dengan Liye, dan dia berjalan langsung menuju halaman Silver Snow Thousand Leaves. Silver Snow Thousand Leaves akhir-akhir ini merasa sangat tidak bahagia. Sejak Kincuan pergi, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dia pergi ke Phoenix City untuk mencari wanitanya, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Apakah dia menyukainya? Dia telah membantunya dan seluruh klan Silver Snow. Dia merasa sangat bertentangan. Dia terbiasa memiliki Kincuan di sisinya, dan dia terbiasa makan di tempatnya setiap beberapa hari. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Masuk, kata Silver Snow Thousand Leaves. Kingdan memimpin, dengan Kincuan di belakangnya. Mereka berjalan langsung ke halaman kecil. Kingdan, kenapa kamu di sini? Silver Snow Thousand Leaves sangat senang melihat Kingdan. Namun, dia tiba-tiba membeku dan menatap kosong ke arah Kincuan. Kincuan balas tersenyum padanya. Kincuan, kamu keluar. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menatap Kingdan, lalu ke Kincuan. Kalian berdua. Dia wanitaku. Aku pergi ke Phoenix City untuk menemukannya, kata Kincuan. Kamu pergi ke kota Phoenix. Silver Snow Thousand Leaves menatap Kingdan. Seribu daun. Kingdan berkata dengan lembut. Kamu mengecewakanku. Mengapa kamu melakukan sesuatu yang begitu impulsif? Jadi pria yang kamu bicarakan adalah dia. Seribu daun-seribu daun menatap Kingdan tak berdaya, merasa sedikit aneh. Apa? Kamu menyukai laki-laki saya. Kingdan tertawa saat dia menarik tangan seribu daun-seribu daun. Aku selalu penasaran. Pria macam apa yang bisa membuat nona Kingdan kita jatuh cinta padanya, sampai-sampai kau mengabaikan segalanya dan pergi ke Phoenix City. Seribu daun-seribu daun tersenyum pada Kingdan. Awalnya aku berencana memberimu sebagian dari laki-lakiku, tapi sepertinya aku tidak bisa. Mata cerah Kingdan menatap seribu daun-seribu daun. Seribu daun-seribu daun tertegun. Dia memandang kincuan, tapi kincuan setenang air yang tenang. Dia tersenyum pada Kingdan. Baiklah, jangan khawatir. Tidak ada yang terjadi antara aku dan laki-lakimu. Hati apa? Jika kamu menyukainya, aku akan senang. Aku ingin tahu apakah kamu akan berakhir sendirian selama sisa hidupmu, kata Kingdan kepada seribu daun-seribu daun. Seribu seratus lima puluh empat. Pada siang hari, saat kincuan sedang memasak, mereka berdua memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Ini adalah pertama kalinya kincuan melihat Silk Snow Towsan Leaves berbicara begitu banyak. Keduanya berpegangan tangan, dan dia telah melihat mereka melakukannya berkali-kali. Aku tahu Kingdan adalah wanitamu, jadi apa salahnya aku memegang tangannya? Silk Snow Towsan Leaves bertanya dengan bingung ketika dia melihat kincuan memandangi mereka dari waktu ke waktu, terutama ketika mereka berpegangan tangan. Tidak, kata kincuan. Namun, Kingdan tersenyum dan menatap Silk Snow Towsan Leaves. Dia mungkin khawatir kamu menyukaiku. Apa salahnya menyukaimu? Kami adalah saudara perempuan, seperti saudara perempuan sejati, kata Silk Snow Towsan Leaves. Setelah mengajukan pertanyaan ini, wajah Silk Snow Towsan Leaves memerah. Dia tahu alasannya, dan dia menatap Kingdan dengan kesal. Kamu menjadi buruk setelah memiliki seorang pria. Wajah Kingdan memerah. Omong kosong. Kamu bahkan lebih cantik sekarang. Apakah laki-laki benar-benar sebaik itu? Silk Snow Towsan Leaves bertanya dengan rasa ingin tahu. Ahem, kataku, kamu bisa kembali ke kamarmu ketika sedang berbicara. Aku akan berada di sini. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Kincuan berkata tanpa daya, mengingatkan mereka bahwa ada pria dewasa di sini. Kamu laki-laki Kingdan, bukan orang luar. Kingdan dan aku adalah saudara perempuan, jadi bukankah seharusnya kamu memanggilku kakak perempuan juga? Silk Snow Towsan Leaves memandang Kincuan, tampak geli. Kingdan balas tersenyum pada Silk Snow Towsan Leaves, tidak mengatakan apa-apa. Silk Snow Towsan Leaves terasa agak canggung, tapi dia tidak berlama-lama membahas topik ini. Mereka bertiga terus makan, dan suasananya cukup meriah. Sekarang ada hubungan yang tak terlukiskan di antara mereka. Di masa lalu, Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaves memiliki perasaan yang sangat kabur satu sama lain. Sayangnya, perasaan itu secara aneh terputus oleh rasa asing yang tiba-tiba. Sekarang status Kingdan telah terungkap, mereka bertiga menjadi teman dengan cara yang berbeda. Teman yang baik, teman yang sangat baik. Selamat telah menjadi penguasa istana prefektur Riverweb, nona muda. Aku akan mengandalkanmu di masa depan, kata Kincuan, menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Baiklah, tapi wanitamu harus tinggal di sini dan membantuku mengelola istana prefektur Riverweb, kata Silk Snow Towsan Leaves. Tidak, dia hamil, Kincuan berhenti bicara. Silk Snow dan Kianye memandang Kincuan dengan ekspresi aneh, menyebabkan Kingdan tersipu. Dia memelototi Kincuan. Kincuan tertawa canggung. Sebenarnya, bukanlah ide yang buruk untuk mengatakannya dengan lantang. Dengan begitu, Silk Snow dan Towsan Leaves tidak perlu menyeret Kingdan ke dalam pertempuran. Chiba Silk Snow mengulurkan tangan dan mengusap perut Kingdan. Kingdan mendorong tangannya. Aku sangat terluka karena kamu tidak memberitahuku tentang sesuatu yang begitu penting. Chiba Silk Snow menjangkau perut bagian bawah Kingdan sekali lagi. Laki-laki atau perempuan? Bagaimana saya tahu? Kapan bayinya lahir? Kamu tidak tahu. Sudah berapa lama rusak? Kamu tidak tahu. Ketika anak itu lahir, dia harus mengenali saya sebagai ibu angkatnya, kata Towsan Leaves Silk Snow. Tidak, jika kamu menginginkannya, kamu bisa memilikinya sendiri. Kingdan berkata dengan lugas. Betapa pelit, aku tidak bisa menemukan hidupku sendiri, bukan. Towsan Leaves Silk Snow berkata dengan menyedihkan. Engah. Kincuan hampir tersedak. Kalian lanjutkan. Aku akan mencari udara segar. Kincuan tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita yang begitu murni dan suci akan mengatakan hal seperti ini. Dampak yang dia rasakan tak terlukiskan. Towsan Leaves Silk Snow tersipu sedikit, tapi dia masih tersenyum. Kingdan memandangi Towsan Leaves Silk Snow dan berkata, katakan padaku, apa sebenarnya hubunganmu dengan laki-lakiku. Towsan Leaves Silk Snow menggelengkan kepalanya. Jika aku benar-benar harus mengatakannya, aku memiliki perasaan yang kabur untuknya, tetapi perasaan itu sudah hilang sekarang. Kingdan tersenyum. Apakah kamu benar-benar akan mencuri laki-laki saya? Kamu bukan satu-satunya wanita yang dia miliki, kata Towsan Leaves Silk Snow dengan serius. Aku tahu. Maka tidak masalah jika aku punya satu lagi. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku menyukai laki-lakimu. Apakah kamu bercanda denganku? Towsan Leaves Silk Snow tersenyum pada Kingdan. Haha, kamu benar-benar jatuh cinta. Kingdan memandangi Towsan Leaves Silk Snow dengan geli. Towsan Leaves Silk Snow berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, Sial, aku serius. Jika suatu hari, aku benar-benar menyukai laki-lakimu, apakah kamu keberatan jika aku mengejarnya? Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku bukan satu-satunya wanita yang dia miliki. Tony tidak banyak, dan kami hanya bermain-main. Apakah kamu benar-benar ingin menemukan seorang pria? Apakah anda ingin mencari pria yang sudah menikah? Kingdan tersenyum padanya. Towsan Leaves Silk Snow memerah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu sekarang. Tapi jika aku benar-benar ingin mencari seorang pria, aku pasti akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sepertinya kita bisa menjadi saudara selama sisa hidup kita, kata Kingdan sambil tersenyum. Towsan Leaves Silk Snow memerah. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Siapa tahu, aku mungkin benar-benar sendirian selama sisa hidupku. Hati Daomu telah hancur. Apakah menurutmu mungkin bagimu untuk sendirian? Kingdan tertawa. Towsan Leaves Silk Snow mengerti bahwa jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan senang sendirian. Namun, dia masih belum mengambil keputusan. Dia memikirkan kata-kata Kincuan. Biarkan alam mengambil jalannya. Biarkan alam mengambil jalannya. Kincuan saat ini berada di tempat Sen San dan istrinya. Sen San secara alami sangat senang melihat Kincuan lagi. Kedua bersaudara itu saling berpelukan. Bagaimana, Pak Tua, apakah kamu sudah terbiasa dengan tempat ini? Ya, tidak buruk. Saya bisa dianggap sebagai orang dengan status sekarang, kata Sen San sambil tersenyum. Kincuan tertawa. Masa depanmu di sini tidak buruk. Wanita itu memiliki banyak potensi. Jika kamu mengikutinya, kamu tidak akan berada dalam bahaya selama sisa hidupmu. Faktanya, kamu tidak akan berada dalam bahaya selama beberapa generasi. Kak, bagaimana kalau kita bertaruh? Sen San tertawa. Taruhan apa? Kincuan terkejut. Tuan kota muda akan menjadi wanitamu. Apakah Anda ingin bertaruh? Sen San tertawa. Kincuan tertegun. Dia menatap Sen San. Kak, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Haha, apakah kamu ingin bertaruh? Sen San tertawa. Tentu. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Juga, harus ada batas waktu. Jika tidak, kami tidak akan dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, kata Kincuan. Dua tahun, kata Sen San. Baiklah, jika kamu kalah, kamu harus menunggu selama dua tahun, Kincuan tertawa. Haha, terkadang kamu tidak bisa menyeretnya keluar. Sen San tertawa saat melihat Kincuan. Ayo, apa taruhannya? Kincuan bertanya. Yinger hamil. Ketika saatnya tiba, anakku, tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, harus memujamu sebagai tuannya. Jika aku menang, kata Sen San. Kincuan tertawa. Selamat bro tua, itu tidak masalah. Bagaimana jika saya menang? Kamu tidak bisa menang. Bagaimana jika? Kincuan terdiam. Jika kamu menang, kamu dapat mengatur kondisi apapun. Sen San berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Bagaimana dia bisa menipu mereka? Jika aku menang, wanitaku memiliki monster yang sangat rakus. Bagaimana denganmu? Kamu akan memasak pesta untuknya setiap minggu. Kincuan memikirkannya dan berkata, Baiklah, tidak masalah. Ini hanya masalah kecil. Apakah aku menang atau tidak, aku akan menyetujui persyaratanmu, kata Sen San dengan gembira. Tiga hari kemudian, Silks Nokianye menyuruh semua orang pindah ke istana prefektur Jianglang. Kincuan tidak keberatan, Sen San dan istrinya akan terus menjadi tamu Silks Nokianye di masa depan. Ditambah fakta bahwa mereka memiliki keterampilan memasak yang kuat, dan status mereka cukup tinggi. King Dan perlu merawat Janin, dan karena dia berteman baik dengan Silks Nokianye, dia secara alami akan tetap tinggal juga. Keduanya tidak dapat dipisahkan. 1.155 Rumah Gubernur River Moon City masih sama. Misalnya, Ayah Silks Nokianye, Silks Nokianye, masih ada di sana. Kelompok Silks Nokianye, bagaimanapun, sedang menuju ke istana prefektur Riverweb. Sebelum pergi, Silks Nokianye dan Silks Nokianye sedikit khawatir dan memperingatkan Silks Nokianye untuk berhati-hati. Silks Nokianye dan Kincuan berbicara banyak, berharap Kincuan dapat membantu Silks Nokianye. Orang tua itu percaya pada kekuatan Kincuan. Bahkan Silks Nokianye memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Kincuan. Silks Nokianye sangat kuat, tapi mungkin karena dia adalah keturunannya, atau mungkin karena dia perempuan, dia merasa lebih baik dia dijaga oleh Kincuan. Kincuan mengangguk. Jangan khawatir, Pak Tua. Cucu perempuan Anda adalah orang yang sangat kaya. Pencapaiannya di masa depan tidak terduga. Silks Nokianye memutar matanya, terdiam. King dan tersenyum sambil menatap Kincuan. Orang ini adalah keberadaan yang mempesona kemanapun dia pergi. Kelompok itu meninggalkan River Moon City dan menuju istana prefektur River Wave. Tidak banyak penguasa kota muda, tapi masih ada beberapa lusin dari mereka. Kebanyakan dari mereka masih muda, dan mereka akan dapat membantu Silks Nokianye di masa depan. Mereka semua memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Silks Nok. Namun, Kincuan, Sen San, dan yang lainnya adalah pengecualian. King dan, bagaimanapun, menambahkan lapisan lain pada hubungan di antara mereka. Lagi pula, King dan dan Silks Nokianye seperti saudara kandung. Mereka tidak melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tiga hari kemudian, rombongan tiba di istana prefektur River Wave. Kincuan memandang istana prefektur River Wave yang sangat besar. Itu megah dan mewah, seperti istana langsung dari lukisan. Istana besar telah sepenuhnya dibersihkan. Sebagian besar barang di dalamnya telah diganti, bahkan beberapa fasilitas telah diubah. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk menghilangkan nasib buruk. Istana itu kaya akan ornamen, dengan bunga dan pohon, pohon berbunga, air mengalir, jembatan kecil, dan danau. Di dalam istana prefektur River Wave yang sangat besar, ada jalan lebar yang membentang ke segala arah. Boros. Sungguh luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Kincuan memunjungi Manor Kabupaten Jianglang, dan itu juga pertama kalinya dia melihat Manor yang begitu megah. Yang lainnya sama. Ini adalah Jianglang County Manor, orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Saat ini, sekelompok orang keluar untuk menyambut mereka. Pemimpinnya adalah orang tua. Dia adalah penguasa kota-kota Jiangsan, Muziki. Wajahnya bersinar, dan dia tampak bersemangat. Saat melihat Silk Snow, Towsan Leaves membungkuk. Salam, Tuan Manor. Grand Elder terlalu sopan. Tidak perlu formalitas seperti itu, kata Silk Snow Towsan Leaves dengan tergesa-gesa. Etiket tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka bisa lebih santai secara pribadi, Kabupaten Jianglang harus memiliki aturannya sendiri. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan, dan Silk Snow Towsan Leaves sekarang menjadi penguasa. Muziki tidak membungkuk karena kesopanan. Sebaliknya, dia tunduk atas keinginannya sendiri. Kekuatan Silk Snow Towsan Leaves telah ditampilkan terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari mereka. Mungkin dia tidak jauh lebih kuat, tetapi mereka tidak yakin. Siapa yang tahu jika Silk Snow Towsan Leaves telah menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, Silk Snow Towsan Leaves masih terlalu muda. Jika dia sudah sekuat ini, prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Itu kesepian di atas. Inilah mengapa Muziki, yang berasal dari kota terbesar dan klan terkuat di luar kota Jianglang, tidak ingin duduk di posisi tuan tanah Jianglang County. Ada beberapa posisi yang tidak bisa Anda duduki, dan itu hanya akan membawa bencana bagi Anda. Banyak orang mengincar posisi ini, dan jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, Anda hanya akan mendekati kematian. Selain itu, konflik sering muncul antara tujuh prefektur Kekaisaran Sotski. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan sebuah prefektur, Anda hanya akan membawa bencana pada klan Anda sendiri. Karena itu, tidak banyak orang yang ingin duduk di posisi tuan tanah Jianglang County. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak mampu membelinya. Silk Snow Towsan Leaves pada awalnya tidak ingin duduk di posisi itu, tetapi dia tidak dapat menahan antusiasme orang-orang ini. Selain itu, dia yakin dia bisa, dan memblokir posisi ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Sumber daya Mereka menghabiskan sepanjang hari berjalan-jalan di sekitar Jianglang County Manor sebelum diberi sebuah halaman kecil. Kincuan dan Qingdan secara alami diberi halaman yang layak. Sen San dan istrinya berada tepat di sebelah mereka, dan halaman Silk Snow Towsan Leaves juga ada di sini, tepat di sebelah Kincuan. Dewan Tetua secara alami juga berlokasi di Jianglang County Manor. Dewan Tetua adalah organisasi terbesar di Manor Kabupaten Jianglang, dan ada ratusan tetua di sana. Setiap orang dari mereka telah melampaui alam abadi, dan beberapa dari mereka bahkan telah melampaui alam abadi. Orang Suci Setengah Langkah Di atas alam abadi adalah alam Sein Setengah Langkah. Misalnya, Huyan Jie pernah menjadi orang suci setengah langkah, tetapi dia baru saja memasuki alam orang suci setengah langkah. Orang-orang terkuat di Kabupaten Jianglang hanya berada di tahap pertama atau kedua dari alam Sein Setengah Langkah. Namun, kekuatan tempur yang sebenarnya adalah yang paling penting. Misalnya, Kincuan dapat menggunakan kekuatannya sendiri dan melemahkan lawannya untuk mengikat orang suci setengah langkah terlemah. Ini semua berkat Divine Eyes dan Peerless Divine Shield miliknya. Kerusakan yang dia terima sebenarnya hanya di alam abadi. Kabupaten Jianglang adalah yang terlemah dari tujuh prefektur kerajaan Solsky, dan selalu menduduki peringkat kedua dari bawah. Dikatakan bahwa yang paling mudah untuk menjadi teman dan sekutu adalah yang terakhir dan kedua dari bawah. Sekutu Kabupaten Jianglang adalah Kabupaten Klautsea, yang berganti-ganti antara yang terakhir dan kedua dari bawah. Kabupaten Klautsea dan Kabupaten Jianglang bersebelahan, berdampingan. Mereka berdua berada di bagian paling selatan Kekaisaran Solsky. Prefektur terkuat di kerajaan Solsky adalah Central Plains County, yang merupakan yang terbesar dari tujuh prefektur. Itu menempati dua per lima wilayah Kekaisaran dan terletak di tengah-tengah. Bahkan ibu kota Kekaisaran Solsky terletak di sana. Tujuh prefektur sering mengadakan berbagai macam pertukaran seni bela diri. Segera setelah Silk Snow Towsan Leaves menjadi penguasa prefektur, dia menerima surat tantangan. Surat tantangan itu dari negara tetangga Star Lake County. Kabupaten Jianglang dan Kabupaten Klautsea berbatasan satu sama lain, dan keduanya berada di bagian paling selatan Kekaisaran Solsky. Di sebelah timur, Star Lake County juga berbatasan dengan Jianglang County. Kekuatan Star Lake County hanya ketiga atau keempat dari bawah, tapi jelas jauh lebih kuat dari Jianglang County. Surat tantangan juga merupakan bentuk pertukaran seni bela diri. Ini tidak terduga. Jika Klan Huyang Kabupaten Jianglang masih ada, masih ada waktu bagi kedua kabupaten untuk bertukar seni bela diri. Dengan demikian, ini tidak aneh sama sekali. Pertukaran ini mencakup semuanya. Lagipula, mereka semua ada di Kekaisaran Solsky, jadi itu murni pertukaran seni bela diri. Namun, itu tidak sepenuhnya murni. Kedua belah pihak memiliki aturan mereka sendiri, dan ada sumber daya di perbatasan mereka. Pertukaran seni bela diri, kompetisi, dan kemudian beberapa sumber daya akan digunakan sebagai taruhan. Dengan cara ini, akan ada lebih banyak motivasi untuk pertukaran, dan itu juga semacam sistem insentif. Taruhan sumber daya biasanya berkelanjutan, seperti sumur biduk surgawi atau kolam fin bumi. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan hak untuk menggunakannya selama 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan 50 tahun. Ada kurang dari setengah bulan tersisa. Kali ini, lokasi pertukaran akan menjadi ibu kota kabupaten Jianglang, sedangkan selanjutnya adalah ibu kota kabupaten Danau Bintang. Orang-orang dari Star Lake County seharusnya sudah berangkat, tapi butuh sekitar 10 hari atau lebih untuk sampai ke sini. Pada saat ini, Silk Snow Towsan Leaves sedang mengumpulkan Dewan Tetua untuk membahas pertukaran seni bela diri ini. 1156 Saat ini, pemerintah prefektur sedang mempersiapkan pertukaran. Kincuan, di sisi lain, cukup santai. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berbelanja dengan Qingdan, bermain-main, dan memasak. Hari-harinya cukup santai. Setiap kali Silk Snow kianya melihat ekspresi bahagia Kincuan dan Qingdan, dia merasa sedikit iri dan bingung. Apakah mereka benar-benar bahagia? Dia dan Qingdan adalah teman baik, jadi dia secara alami tahu orang seperti apa Qingdan itu. Dikatakan bahwa burung dari bulu berkumpul bersama, dan mereka berdua telah menjadi sahabat, sahabat, dan saudara perempuan. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kepribadian yang mirip dan ditakdirkan untuk bersama. Karena itu, dia tahu bahwa Qingdan tidak mungkin seperti ini. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Qingdan akan memiliki sisi seperti itu padanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia begitu bahagia ketika dia berdiri di sisi pria itu. Qingdan juga seorang wanita yang dingin, tetapi di depan pria ini, dia lembut, terikat, bahagia dari lubuk hatinya, dan dia tampak sangat cantik sekarang. Pesona itu, pesona seorang wanita, bisakah itu? Apakah ini semua karena dia? Dia tahu bahwa dia telah berubah dari sebelumnya, dan itu semua karena Kincuan. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Pada hari ini, sekelompok orang memasuki kota Jianglang. Mereka mengendarai binatang iblis yang kuat yang melesat melintasi langit, hanya mendarat ketika mereka mencapai kota Jianglang. Baru setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke pemerintahan prefektur. Orang-orang ini secara alami berasal dari Star Lake County, dan mereka berasal dari pemerintah prefektur. Di Kekaisaran South Sea, ada tujuh prefektur, dan setiap pemerintahan prefektur dapat dikatakan sebagai keberadaan paling kuat di Kekaisaran. Namun, apakah mereka memiliki cukup kekuatan tersembunyi untuk meremehkan pemerintahan prefektur tidak diketahui. Begitu keluarga aristokrat tumbuh, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan kemungkinan itu sangat tinggi. Orang-orang ini tidak bisa begitu saja terbang di atas pemerintah prefektur, karena itu tidak sopan dan provokatif. Dengan demikian, mereka hanya bisa mendarat di kota Jianglang dan mengendarai binatang iblis mereka ke pemerintah prefektur. Jika mereka semakin dekat, mereka harus berhenti. Ini adalah bentuk penghormatan. Pemerintah prefektur juga akan mengirim beberapa orang dengan status yang setara untuk menerima mereka, dan kemudian mereka akan bersama-sama memasuki pemerintahan prefektur. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini, 5 di antaranya adalah orang tua, 20 pria parubaya, dan hampir 10 pemuda. Ini adalah sekitar 30 orang dari Star Lake County. Sang putri benar-benar muda dan menjanjikan. Orang tua yang memimpin menghela nafas ketika dia melihat bahwa Silk Snow Kianye adalah seorang putri. Orang tua ini adalah pemimpin Star Lake County. Dia memegang posisi Grand Elder di Star Lake County. Sampai batas tertentu, tetua agung adalah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah penguasa prefektur. Posisi penatua agung membutuhkan kekuatan, prestise, dan keterampilan sosial. Pria tua itu memiliki wajah kurus dan tubuh ramping. Jubah yang dia kenakan adalah buah tantangan. Itu terlihat sangat sederhana, tapi jelas kualitasnya tinggi, baik itu pengerjaannya atau bahan yang digunakan. Kamu menyanjungku, Penatua Scarlet, jawab Silk Snow Towsan Leavis dengan sopan. Kelompok itu mengobrol sambil berjalan. Meski ini bukan pertama kalinya mereka di sini, banyak tempat telah dimodifikasi. Setelah berjalan-jalan sederhana, mereka duduk. Perjamuan diadakan untuk mereka pada siang hari. Kecantikan Silk Snow Kianye secara alami tidak perlu diragukan lagi. Tatapan para pemuda dari Starley Comandery terus-menerus melayang di atas tubuhnya, tetapi semuanya sangat halus. Hanya satu pemuda yang agak tidak terkendali. Ciba Silk Snow pura-pura tidak menyadarinya. Pria muda ini sangat tampan dan bersinar. Dia berpakaian putih dan memiliki sosok ramping. Dia pasti pria yang tampan. Saat makan siang, Kincuan dan King dan juga hadir. Kecantikan King dan tidak kalah dengan Silk Snow Towsan Leavis sedikitpun. Kedua wanita itu memiliki gaya yang sangat berbeda. Hal ini membuat para pemuda semakin resah, terutama pemuda itu. Ketika dia melihat bahwa King dan dan Kincuan memiliki hubungan khusus, dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Saudaraku, bagaimana aku memanggilmu? Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini. Dia telah melirik King dan dari waktu ke waktu, dan itu sudah menjadi tanda kekaguman. Kincuan bisa melihat kegilaan di kedalaman mata orang ini. Kincuan pura-pura tidak mendengarnya dan terus makan. Dia bahkan tersenyum dan membantu King dan memasukkan makanan ke dalam mangkuknya. Ini menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Sangat tenang. Pemuda itu ingin marah, tetapi ketika dia melihat bahwa Kincuan sepertinya tidak mendengarnya, seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya. Pemuda itu bertanya lagi, Kak, bagaimana saya harus memanggilmu? Pada saat ini, Muziki tersenyum dan mencoba memuruskan semuanya. Namanya Kincuan, seorang punggawa kantor Kabupaten Jianglang. Kincuan, ini Tuan Muda Kabupaten Star Lake, Singge. Apakah kalian bersaudara menikah? Singge bertanya lagi sambil tersenyum. Apakah kita sangat mengenal satu sama lain? Kincuan menyipitkan matanya dan bertanya. Uh, takdir kita bertemu. Aku sangat senang berteman denganmu, kata Singge. Baiklah, kita berteman, kata Kincuan dengan santai. Semua orang tahu bahwa Kincuan tidak berniat berteman dengan Singge. Singge sangat marah, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia tidak menunjukkannya, tetapi seorang pemuda di sampingnya bergumam dengan suara rendah, apa-apaan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang penting? Tuan Muda Wilayah berbicara kepadamu karena dia sangat memikirkanmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Suaranya sangat lembut, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Kincuan meletakkan mangkuk dan sumpitnya, berdiri, dan kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, berjalan ke sisi pemuda itu, tersenyum, dan meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu. Bang! Di atas meja marmer. Pria muda itu sangat puas hingga giginya hampir hancur. Kincuan, sebaliknya, kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan makan, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suasananya sangat aneh. Kali ini, itu terjadi dengan sangat cepat, dan sebelum banyak orang bisa pulih dari keterkejutannya, itu sudah berakhir. Ah! Tidak ada kegembiraan dalam kata-katanya, dan giginya mengeluarkan udara. Ditambah dengan rasa sakit dan kemarahan, tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan, tetapi mereka semua tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan menarik lidahmu. Kamu bisa mencobanya, kata Kincuan. Pria muda itu merasa seolah-olah seseorang mencekik lehernya, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia takut. Tatapan Kincuan terlalu menakutkan. Star Lake County telah kehilangan banyak muka kali ini. Meskipun kata-kata pemuda sebelumnya memang terlalu banyak, Kabupaten Star Lake jauh lebih kuat daripada Kabupaten Jianglang. Dalam keadaan normal, Kabupaten Jianglang seharusnya tidak berperilaku seperti itu karena dia hanyalah tetua tamu. Tetapi hal-hal terjadi begitu saja. Tetuamu, bukankah tetua tamu kediamanmu terlalu berlebihan? Penatua Hong mengerutkan kening dan berkata, Mu Ziki tahu betapa menakutkannya Kincuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder Hong, jika seorang junior di Star Lake County mengatakan hal-hal seperti itu tentang tetua tamu Anda, bagaimana menurut Anda? Penatua Hong memandang Penatua Hong dan berkata, Baiklah, tetuamu, untuk pertukaran kita kali ini, aku ingin menaikkan taruhannya sedikit. Bagaimana menurutmu? Kata Penatua Hong. Mu Ziki tersenyum dan berkata, Baiklah, berapa banyak yang diinginkan tetua Hong. Mu Ziki tersenyum dan berkata, Sepuluh kali, Penatua Hong berkata dengan lugas. Mu Ziki memikirkannya dan berkata, Baiklah, kami setuju. Seribu seratus lima puluh tujuh. Balasan langsung Mu Ziki mengejutkan tetua Hong. Dibandingkan dengan Kabupaten Jianglang, Kabupaten Star Lake setidaknya setingkat di atas Kabupaten Jianglang. Kali ini juga karena Kincuan terlalu sombong. Meskipun orang-orang di Star Lake County sedikit berlebihan, tindakan Kincuan juga menempatkan mereka di tempat. Oleh karena itu, mereka ingin membuat Kabupaten Jianglang berdarah. Adapun serangan Kincuan, itu bukan masalah besar. Ketika saatnya tiba, mereka akan melawan dengan sekuat tenaga. Tidak hanya mereka akan berdarah sepuluh kali, tetapi mereka juga akan berdarah pada sumber daya. Ini adalah rencana Penatua Hong. Awalnya, Penatua Hong berpikir bahwa Mu Ziki pasti tidak akan menyetujui taruhan sepuluh kali lipat dari sumber daya. Ketika saatnya tiba, dia akan berjuang untuk itu. Pada akhirnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan sumber daya lima kali lipat. Lima kali sudah merupakan kerugian besar. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap pihak lain akan setuju. Ini membuatnya merasa seolah-olah telah meninjuk kapas, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kesepakatan Mu Ziki bagus, suasana antara kedua belah pihak sangat baik dan harmonis. Adapun apa yang mereka pikirkan, hanya mereka sendiri yang tahu. Karena itu, setelah makan, orang-orang di Star Lake County beristirahat. Besok adalah hari pertukaran seni bela diri. Grand Elder, Kabupaten Jianglang terlalu berlebihan. Ekspresi Singge sangat jelek dan suram. Penatua Hong memandang Singge, lalu ke pemuda ompong itu. Dia ingin menamparkan orang ini sampai mati. Tapi Kabupaten Jianglang memang terlalu berlebihan. Seorang punggawa tamu sangat berani. Kebencian Singge juga karena King Dan sangat dekat dengan Kincuan. Bagaimana mungkin wanita secantik itu menjadi wanitanya? Dia merasa sangat tidak nyaman. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bahagia. Dia ingin membunuh Kincuan dan mengambil King Dan untuk dirinya sendiri. Dan Silk Snow Tau San Leapes itu membuat Singge semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini bukan wanita milik King Dan, dan dia adalah penguasa Kabupaten Jianglang. Sungguh pencapaian yang luar biasa untuk menaklukkan wanita seperti itu. Singge sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia memang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sombong. Dia merasa hanya dia yang bisa menaklukkan wanita seperti itu. Betapa mulianya membuat wanita itu menjadi penguasa Kabupaten Jianglang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Dia ingin pergi mencari Silk Snow Tau San Leapes. Saat ini, sekelompok orang berkumpul di Jianglang County Manor. Kakak Kin, Starley County pasti akan menyerang dengan keras kali ini, kata Muziki kepada Kincuan. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, pria lugas ini dan Kincuan bergaul dengan baik. Tidak lama kemudian, mereka mulai mengobrol seperti saudara, membuat Silk Snow dan Tau San Leapes terdiam. Apa aturan untuk kompetisi ini? Kincuan bertanya. Kincuan tidak tahu apa-apa tentang persaingan antara kedua belah pihak. Akan ada tiga ronde, satu untuk pemain muda. Akan ada total tiga pertarungan. Dua kemenangan dari tiga. Tidak peduli siapa yang naik, selama kamu kuat, kamu bisa bertarung tiga kali. Pada akhirnya, itu akan tetap menjadi yang terbaik dari ketiganya. Yang terakhir adalah pertempuran tim. Antara 10 orang dan 30 orang, jumlah tertentu dapat dinegosiasikan. Ini juga akan diperjuangkan tiga kali. Setelah babak pertama selesai, Anda dapat mengubah orang tersebut, kata Muziki. Itu benar. Kincuan mengerti. Itu sebenarnya cukup sederhana. Akan ada tiga putaran, dan setiap putaran akan menjadi yang terbaik dari tiga putaran. Tim yang memenangkan dua dari tiga putaran akan menjadi pemenang terakhir. Bagaimana peluang kita untuk menang? Kincuan bertanya. Seribu daun memandang Kincuan. Jika kamu naik, kita bisa menang. Kincuan adalah tamu dari rumah tuan kota, jadi dia tentu saja harus naik. Dia mengangguk. Baiklah. Kamu bisa menggunakan sumber daya yang kami menangkan, juga wanitamu, kata Tosan Leaves. Kincuan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. King dan memelototinya dengan kesal. Saat ini, hanya ada tiga orang, jadi seribu daun berbicara lebih berani. Sebenarnya, Kincuan masih tidak tahu apa yang dikatakan wanita ini kepada King dan terakhir kali. Jika anak-anak muda bertarung, maka Kincuan secara alami akan naik. Jika Kincuan naik juga, maka memenangkan dua putaran tidak akan menjadi masalah. Tosan Leaves tidak merasakan tekanan apapun, jadi dia bahkan tidak memutuskan siapa yang akan dikirim. Dia hanya perlu memastikan bahwa Kincuan akan naik. Hari berikutnya. Matahari sudah tinggi di langit. Ada banyak orang berkumpul di Dojo Riverweb Prefectural Capital. Cukup banyak orang yang datang ke ibu kota Prefectur Riverweb pada hari ini. Tentu saja, semua orang ini berstatus tertentu, dan mereka semua berasal dari berbagai kota besar. Saat ini, itu bukan lautan manusia, tapi masih penuh dengan orang. Orang-orang dari ibu kota Prefectur Riverweb dan ibu kota Prefectur Star Lake sedang bertarung. Penatua Hong berkata kepada Mu Ziki, Mari kita mulai. Mu Ziki mengangguk. Baiklah, mengapa kita tidak membiarkan anak-anak itu naik duluan? Baiklah, menurut aturan, orang pertama yang naik lebih dulu untuk putaran pertukaran anak muda ini. Kata Penatua Hong. Baiklah. Anak-anak muda akan bertarung dalam tiga ronde, satu lawan satu, lima lawan lima, dan delapan lawan delapan. Ini adalah kompetisi yang memuji kemampuan individu untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Pada saat ini, Kincuan keluar dan langsung berjalan ke panggung bela diri. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri di sana. Aku akan pergi. Mata Singge berbinar, dan dia naik ke atas panggung. Dia khawatir Kincuan tidak akan naik, dia ingin memberi Kincuan pelajaran, atau bahkan melumpuhkannya. Jika Kincuan tidak naik, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus mendorongnya untuk bertindak, tetapi itu mungkin belum tentu berhasil. Sekarang dia yang pertama naik, itu adalah awal yang baik. Karena itu, dia dengan tidak sabar naik. Ketika Kincuan melihat Singge naik, dia tersenyum. Dia sudah bisa merasakan bahwa orang ini menahan amarahnya. Kali ini, dia pasti akan muncul. Dan Kincuan bertekad untuk membiarkan amarah ini membusuk di perutnya, dan bahkan memberinya sedikit lagi. Tuan Kin, senang sekali Anda ada di sini, kata Singge sambil tersenyum. Ketika Kincuan melihat sikap tenang Singge, serta makna tersembunyi dalam kata-katanya, dia tertawa. Mengapa? Tuan Kin masih muda dan menjanjikan. Sekali lihat dan saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah putra surga yang bangga. Saya sangat senang bisa bertarung dengan Anda di sini, kata Singge dengan serius. Kincuan tahu bahwa Singge sedang mencoba untuk menempatkannya di atas tumpuan. Jika Singge mengalahkannya, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Jika Singge kalah, sanjungan Singge sebelumnya akan menjadi cara yang baik untuk mundur. Namun, hanya Kincuan yang bisa melihat rasa dingin di mata Singge. Selama Singge memanfaatkan kesempatan itu, bahkan jika dia tidak membunuh Kincuan, dia akan melumpuhkannya. Kincuan dapat dengan jelas merasakan makna yang dalam di mata Singge. Sayangnya, Singge tidak memiliki kesempatan. Kincuan sekarang memiliki perisai ilahi yang tiada taraf dan mata dewa emas tingkat sembilan. Singge tidak punya kesempatan. Itu benar. Jika kamu naik duluan, aku tidak akan naik. Berkelahi denganmu hanya membuang-buang waktu. Kenapa kamu tidak turun? Nada suara Kincuan membuat tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bercanda atau tidak. Namun, kata-katanya membuat banyak orang merasa seperti tanduk tumbuh dari kepala mereka. Kian Ye mendongak sambil tersenyum. Sil Snow Kian Ye memandang Kian Ye dan berkata, laki-lakimu benar-benar jahat. 1158 Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Kincuan sengaja mencoba membuat Singge jijik. Banyak orang dari Kabupaten Jianglang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dari Kabupaten Star Lake, jadi mereka merasa sangat puas. Adapun yang lainnya, kebanyakan dari mereka berasal dari Kabupaten Jianglang dan tentu saja memihak mereka. Orang-orang dari Star Lake County secara alami tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Pada saat ini, Singge hanya ingin mengalahkan Kincuan sampai setengah mati. Namun, dia memaksa dirinya untuk tetap tersenyum dan menekan amarah di hatinya. Karena kamu ada di sini, maka ayo bersaing. Pertempuran dimulai. Kincuan tidak bergerak. Dia memandang Singge dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tolong, Tuan Kin, lakukan langkah pertama. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Sebagai kakak laki-laki Anda, saya akan membiarkan Anda melakukan langkah pertama. Singge tersenyum. Ci. Kincuan tertawa. Itu adalah tawa penghinaan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, tapi tawa ini cukup untuk membuat Singge gila. Pada saat itu, seolah-olah Singge jauh lebih mulia darinya. Itu semacam penghinaan, penghinaan, atau lebih tepatnya, seolah-olah Singge sedang melihat badut yang menyedihkan. Ini menyebabkan Singge meledak. Bajingan kecil, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda mencari kematian, Singge meraum marah. Kali ini, dia langsung kehilangan kendali. Sebelumnya, banyak orang merasa bahwa Kincuan sedikit sombong. Jika bukan karena Kincuan mewakili Kabupaten Jianglang, banyak orang di sini mungkin sama sekali tidak menyukai pemuda ini. Tapi sekarang, sepertinya wanita muda dari Star Lake County ini juga bukan orang yang baik. Dia tidak kalah dengan Kincuan dengan cara apapun, dan bahkan mungkin lebih baik. Sekarang, dua orang jahat ini, yang kurang jahat berasal dari Kabupaten Jianglang. Dalam sekejap, mereka menjadi jauh lebih manis dan lebih baik. Hati manusia memang aneh, selalu takut dibandingkan. Saat Singge mengatakan ini, dia tahu bahwa kesan baiknya sebelumnya tentang Kinwen Tian benar-benar hilang. Dia bisa merasakan rasa jijik dari banyak orang di sekitarnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap Singge. Hari ini, aku jamin tidak ada satupun gigimu yang tersisa. Suara mendesing. Singge langsung berakting. Sosoknya membubung ke langit, meninggalkan jejak indah di belakangnya. Elang melonjak langit. Sosok Singge seperti elang dewa. Dia mengulurkan tangannya, dan cakar elang yang tajam melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, bergegas menuju Kincuan. Cakar elang besar berwarna hitam seperti tinta, sangat besar, dan memancarkan aura dan kekuatan yang mengerikan. Melihat ini, Kincuan tersenyum. Dia mengambil langkah maju, dan auranya tiba-tiba meletus. Mengaum. Langkah ini disertai dengan raungan ganas naga dewa. Seribu kualikati. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Cakar naga facra ilahi. Waktu Kincuan sangat bagus. Saat kekuatan lawan habis, lawan bahkan tidak bisa berhenti. Oleh karena itu, Kincuan menyerang dengan sembrono. Itu adalah serangan kekerasan. Bang! Kincuan memiliki perisai ilahi yang tak tertandingi dan sama sekali tidak takut dengan serangan lawannya. Tapi serangan Kincuan sangat tajam. Cakar naga emas bentrok dengan cakar elang hitam pekat. Ledakan. Pecah. Cakar elang hitam pekat hancur, tetapi cakar naga ilahi facra terus menghancurkan ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Darah dan kising geber gejolak. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah dipukul oleh pukulan berat. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya dengan cepat mundur. Tetapi pada saat ini, cakar naga ilahi facra tiba. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari tanda vitalnya. Tapi dia masih terkena cakar naga ilahi facra yang kuat. Dia tidak bisa menahan darah yang dia tahan dan meludahkannya. Dan saat ini, sosok Kincuan bergegas lagi. Dalam sekejap, dia seperti bayangan. Kecepatan Kincuan adalah mesin pembunuh. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Kincuan tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan wanita muda dari Star Lake County tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan perisai ilahi yang tak tertandingi, tubuh seperti naga tirani Kincuan maju dengan pesat lagi. Dia hampir bisa mengabaikan serangan banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari tiga mistik perlindungan pasif teratas. Menentang surga, ini juga merupakan keterampilan saleh yang melawan banyak mistikus serangan yang kuat. Tidak ada serangan yang bisa menahannya, dan kerusakannya akan berkurang setengahnya. Bang! Kincuan langsung menginjak mulut Singge. Kaca! Sekarang, giginya benar-benar hancur, dan mulutnya berdarah. Dia tampak sengsara seperti yang bisa dibayangkan. Kincuan sudah berhenti. Kalau tidak, tendangan ini akan merenggut nyawanya. Jika dia menggunakan tendangan penghancur gunung dalam atau tendangan ekor naga ilahi, dia bisa mengambil nyawa Singge. Tetapi bahkan sekarang, dia pingsan dan dikirim terbang keluar dari panggung bela diri. Kincuan menang. Tanpa keraguan. Sial! Siapa pemuda ini? Dia terlalu biadab. Bahkan nona muda dari Star Lake County dikalahkan dalam satu gerakan. Sebelumnya, pemuda ini berkata bahwa dia akan memukul nona muda dari Star Lake County sampai tidak ada satu gigi pun yang tersisa. Sekarang, sepertinya tidak ada satu gigi pun yang tersisa. Mungkin satu atau dua gigi akan tertinggal, kata seseorang. Kerumunan di sekitarnya. Orang-orang di Kabupaten Jianglang secara alami bahagia, begitu pula orang-orang di Kabupaten Jianglang. Di sisi lain, orang-orang di Star Lake County memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Siapapun akan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kehilangan bukanlah apa-apa, tetapi kalah dengan cara seperti itu terlalu menyedihkan. Pena Tuahong memandang kincuan di atas panggung dan menghela nafas dalam hatinya. Orang-orang muda tahun ini telah kalah, benar-benar kalah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Taruhan sudah berakhir, dan pagi sudah berakhir. Di sore hari, itu akan menjadi pertarungan lima orang antara anak muda. Kompetisi persahabatan ini akan berlangsung selama lima hari, dan akan ada total sembilan pertarungan, dengan dua pertarungan per hari. Muziki tersenyum dan menyapa Penatua Hong dan yang lainnya. Kedua belah pihak pergi. Ada dokter di antara orang-orang di Star Lake County, dan mereka sudah merawat luka singge. Cedera ini tidak ringan, tapi memalukan. Itu akan meninggalkan bayangan di hatinya, dan dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Selain itu, dia adalah wanita muda dari Star Lake County, seseorang dengan status termasyur. Ini adalah penghinaan seumur hidup. Pukulan yang bagus. Sen San tersenyum dan berkata kepada Kinchuan, yang telah dipukuli. Pisau Brokat juga tersenyum dan mengangguk. Kamu pantas mendapatkannya. Dia telah melihat kesombongan Kabupaten Danau Bintang sebelumnya, dan jelas bahwa mereka memandang rendah Kabupaten Jianglang. Kinchuan tersenyum. Silk Snow Kianye melirik Kinchuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merasa bahwa singge pantas untuk dipukuli. Kinchuan dan Qingdan pergi. Sudah waktunya makan siang. Silk Snow Kianye memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan, jadi dia memperhatikan saat Kinchuan dan Qingdan pergi. Dia tidak tahu mengapa dia sedikit iri, tetapi dia tidak tahu apa yang membuat dia iri. Namun, saat waktunya makan siang, Sen San, istrinya, Brokade Naif, dan yang lainnya juga datang. Sekarang semua orang berhubungan baik satu sama lain, mereka semua datang untuk menumpang. Kinchuan tidak pelit. Dia membuat meja penuh dengan makanan, dan semua orang makan. Mereka masih bertarung di sore hari, jadi makan dengan baik akan memberi mereka energi untuk bertarung. Mungkin itu karena standar semua orang telah meningkat setelah tiba di kantor Kabupaten Jianglang, atau mungkin karena tampilan kekuatan Kinchuan yang bahkan sikap cobalan terhadap Kinchuan berubah drastis. Dia menurunkan posisinya, dan Kinchuan tidak bertengkar dengannya. Sementara itu, orang-orang dari kantor Kabupaten Star Lake sangat marah. Ini terlalu banyak, terlalu banyak, kata salah satu sesepuh yang datang kali ini berulang kali. Pak Tuaren, tidak bisakah kamu duduk saja? Penatua Hong berkata dengan sedih. 1159 Singge sekarang sangat membenci Kinchuan. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak yang dia lakukan sekarang. Penatua Hong memandang Singge dan menghela nafas dalam hatinya. Perjalanan ke Kabupaten Jianglang ini telah melumpuhkan putri muda ini. Kali ini, itu akan sangat merepotkan. Apa yang harus mereka lakukan di sore hari, putri muda pasti tidak akan bisa berpartisipasi. Pemerintah Kabupaten Jianglang sangat senang dan suasananya sangat bagus. Sore harinya, persaingan antargenerasi muda dimulai. Kedua belah pihak mengirim lima orang. Kali ini, Kinchuan tidak naik. Sebaliknya, Brokade Blat dan yang lainnya naik. Huolan juga naik, dan putri muda pihak lain juga naik. Namun, dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Sejak awal, Singge selalu bersemangat. Sekarang, banyak orang memandangnya dengan mata yang membuatnya ingin meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali seumur hidupnya. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak menginjak-injak Kinchuan, dia mungkin akan lumpuh selama sisa hidupnya. Ini adalah simpul di hatinya, iblis di hatinya. Pertempuran dimulai. Kedua belah pihak sangat sengit. Pihak lawan tidak memiliki putri muda, tetapi mereka masih sangat kuat. Mereka jelas satu tingkat lebih tinggi dari pemerintah Kabupaten Jianglang. Namun, Kinchuan menggunakan 10 kursi Dewa Bunga pada pisau brokat dan yang lainnya. Kali ini, kekuatan kelima orang itu melejit. Dalam sekejap, mereka menghancurkan pihak lawan. Pertempuran menjadi kemenangan yang jelas. Sebanyak tiga pertempuran dibutuhkan. Sekarang pemerintah Kabupaten Jianglang telah memenangkan dua. Pertempuran terakhir dari delapan orang sebenarnya tidak diperlukan. Namun, menurut aturan kompetisi, itu harus diperjuangkan. Aturan tidak bisa dilanggar. Tidak ada kata menyerah, yang ada hanyalah kekalahan. Hari ini berakhir begitu saja. Rumah Kabupaten Jianglang telah memenangkan pertempuran generasi muda. Ini adalah awal yang baik. Brokade Sabredan yang lainnya sangat menghormati Kinchuan. Mereka secara alami tahu apa artinya memiliki kursi Dewa dari formasi Array yang telah dia kumpulkan secara pribadi. Ini hanyalah harta yang tiada taranya, bahkan lebih menakutkan daripada harta yang tiada taranya. Mereka secara alami tahu bahwa mereka menang karena Kinchuan. Kalau tidak, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran pertama. Apalagi mereka akan dipermalukan oleh putri muda itu. Di masa lalu, Xingge telah mempermalukan klan Huyan berkali-kali. Namun, segalanya berbeda sekarang. Satu Kinchuan sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya lagi, tetapi ketika dia memikirkan kursi Dewa Formasi yang kuat, dia merasa bahwa itu mungkin. Di malam hari, Kingdan bersarang dipelukan Kinchuan dan menatap Kinchuan sambil tersenyum. Bagaimana kabar Kianyei? Kinchuan tertegun. Apa maksudmu? Aku sudah tahu apakah kamu menyukainya atau tidak, kata King dan dengan lembut. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada yang terjadi antara Kinchuan dan Silk Snow Towsan Leaves. Saat itu, dia telah menyuruhnya untuk membiarkan alam mengambil jalannya, yang berarti sudah ada perasaan di antara mereka. Mereka adalah saudara perempuan yang baik, begitu dekat sehingga mereka bisa saling menceritakan apa saja. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu menipuku. Benar-benar tidak ada apa-apa. Jika ada, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kinchuan memeluknya erat-erat. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan bertanya berapa banyak wanita yang kamu miliki. Namun, aku ingin kamu mengejar Towsan Leavesilversnow, kata Kingdan. Dia sangat serius. Kinchuan mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Kamu tidak demam. Bajingan, aku serius. Kingdan mendorong tangan Kinchuan. Mengapa? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku khawatir dia benar-benar akan mati sendirian, kata Kingdan. Kinchuan terdiam, seolah-olah dia tertidur. Kingdan juga tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, terjadi pertarungan delapan pemuda melawan delapan pemuda. Kali ini, Kinchuan tidak berpartisipasi. Namun, Riverwave County kalah dalam pertempuran ini. Kinchuan tidak menggunakan kursi sepuluh bunga. Ini membingungkan Istana Kabupaten Starlake, dan mereka tahu bahwa Istana Kabupaten Riverwave telah habis-habisan, tetapi mereka masih kalah. Apa yang sedang terjadi? Namun, dua dari tiga pertempuran adalah yang terbaik dari yang terbaik, sehingga Riverwave County Palace akhirnya menang. Segera, pertempuran kedua dimulai. Kali ini, itu adalah pertarungan dua pemuda, tapi dari awal sampai akhir, itu adalah pertarungan satu lawan satu. Setiap pihak mengirimkan tiga orang, dan dua dari tiga pertempuran adalah yang terbaik dari yang terbaik. Silk Snow Towsan Leaves adalah salah satunya. Mulziki adalah salah satunya. Silk Snow Towsan Leaves bersikeras agar Kinchuan naik, tetapi Kinchuan menolak lagi dan lagi. Silk Snow Towsan Leaves tidak mau mengalah, dan pada akhirnya, Kinchuan setuju bahwa itu akan tergantung pada situasinya. Silk Snow Towsan Leaves akan bertarung. Kedua belah pihak menarik banyak untuk memutuskan siapa yang akan pergi dulu. Untuk beberapa alasan, Silk Snow Towsan Leaves tidak naik lebih dulu. Mungkin itu karena dia tidak menganggap seribu daun sutra dengan serius, atau karena alasan lain, tetapi lawannya, Tetua Merah, tidak naik. Sebaliknya, itu adalah seorang lelaki tua yang naik. Pertempuran dimulai. Silk Snow Towsan Leaves menyerang, Radiant Silk dan Radiant Strike. Bang-bang. Cahaya gemilang menyala, dan pertempuran itu sangat jelas. Itu menimbulkan perasaan yang sangat aneh, seolah-olah lelaki tua itu dituntun oleh Silk Snow Towsan Leaves. Silk Snow Towsan Leaves sangat gesit, seolah dia menari di udara, seperti Dewi yang turun ke dunia fana. Serangannya juga sangat kuat, ekspresinya suci dan bermartabat, dan serangannya sangat agung. Elder Red memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka Silk Snow Towsan Leaves begitu kuat. Dia tidak mengambil tindakan sebelumnya karena dia merasa tidak perlu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan putri muda dari Kabupaten Jianglang ini. Terima kasih telah membiarkanku menang. Silk Snow Towsan Leaves berkata dengan sopan. Wajah lelaki tua itu sangat merah. Dia telah kalah, kalah dari seorang gadis muda. Sore itu, pertandingan kedua dimulai. Kali ini giliran Star Lake County yang naik lebih dulu. Pertandingan ini terlalu krusial untuk Star Lake County. Jika mereka kalah, itu berarti mereka benar-benar gagal dalam kompetisi ini. Dengan demikian, mereka tidak bisa kehilangan pertandingan ini. Mereka tidak bisa kalah. Setelah tiga pertandingan, sang pemenang dapat memilih untuk melanjutkan pertarungan. Silk Snow Towsan Leaves, misalnya, bisa langsung melangkah ke panggung bela diri dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Elder Red berjalan ke panggung bela diri. Mulziki melangkah maju, senyum pahit di wajahnya saat dia berjalan. Tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Mulziki telah kalah. Kekuatan Tetua Merah jelas setingkat lebih tinggi dari Mulziki, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka bertarung. Mulziki sangat tenang, tapi Silk Snow Towsan Leaves melirik kincuan dengan pengertian. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Satu kemenangan, satu kekalahan. Pertempuran ini diputuskan berdasarkan dua kemenangan dari tiga. Oleh karena itu, pertempuran terakhir sangat penting bagi Star Lake County. Jika mereka kalah dalam pertempuran berikutnya, maka Star Lake County akan dianggap kalah dalam pertukaran antara kedua kabupaten. Tidak perlu ada pertempuran ketiga. Kincuan tidak ingin naik untuk pertandingan ketiga, tetapi Silk Snow Towsan Leaves bersikeras agar kincuan naik. Penatu Aret, bagaimanapun, tidak turun. Sepertinya dia menganggap pertandingan ini sangat serius. Dia benar-benar harus memenangkan pertandingan berikutnya. Hanya dengan begitu akan ada satu kemenangan dan satu kekalahan. Kincuan berjalan ke panggung bela diri, lalu berkata, Saya mengaku kalah. Begitu dia mengucapkan tiga kata itu, Kincuan turun. Semua orang tercengang sekali lagi. Pemuda ini cukup masuk akal. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan tetua merah, jadi dia langsung mengaku kalah. Tidak ada salahnya mengakui kekalahan. Jika itu aku, aku juga akan mengaku kalah. Itu bagus. Ini seri. Namun, seorang seniman bela diri yang mengakui kekalahan terlalu lemah. Paling tidak, kamu harus bertindak dan bertarung. Kamu benar-benar munafik. Aku suka orang jujur sepertimu, kata seorang wanita menghina pria yang baru saja berbicara. 1160. Ada alasan mengapa Kincuan mengaku kalah. Dia tidak ingin melawan lawannya sekarang. Tidak perlu untuk itu. Dia pasti akan memenangkan kompetisi bela diri ini, dan dia tidak ingin terlalu menonjol. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Ini adalah salah satu alasannya, dan yang lainnya adalah dia tidak ingin Star Lake County kalah telak. Seringkali, hubungan antara dua pihak akan berubah. Hari ini, mereka mungkin lawan, tapi besok, mereka mungkin menjadi teman. Jadi, terlepas dari apakah Kincuan bisa mengalahkan Pena Tuahong ini atau tidak, dia tidak akan melawannya. Pena Tuahong menghela nafas lega saat Kincuan mengaku kalah. Dia tidak percaya bahwa Kincuan bisa mengalahkannya, tapi dia masih tidak bisa menahan nafas. Pria muda ini sebenarnya cukup aneh. Penampilan Silk Snow dan Towsan Leaves terlalu mempesona, dan bahkan dia merasa was-was tentang Kincuan. Sekarang Kincuan telah mengaku kalah, bahkan jika dia kalah dalam kompetisi bela diri ini, dia tidak akan kehilangan terlalu banyak muka. Namun, Sang Putri Muda pasti akan kehilangan banyak muka. Tidak ada yang mempertanyakan keputusan Kincuan untuk mengaku kalah. Mereka yang memenuhi syarat tidak bertanya, dan mereka yang tidak memenuhi syarat tidak berani. Kincuan sangat misterius. Lagi pula, ada beberapa orang yang sudah mengetahui kemampuan Kincuan, dan mereka sangat menghormatinya. Suasana hati Pena Tuahong jauh lebih baik sekarang. Meskipun Kincuan telah mengaku kalah sekali, dengan satu kemenangan dan satu kekalahan, Star Lake County telah memenangkan pertarungan antara delapan anggota terakhir dari generasi muda. Terlebih lagi, pertempuran itu sangat aneh, karena Star Lake County kalah tanpa ketegangan. Tetapi ketika sampai pada delapan besar, Kabupaten Jianglang telah kalah tanpa ketegangan, dan mereka tidak dapat melihat kekurangannya. Elder Hongdan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua belah pihak telah habis-habisan, yang membuatnya semakin bingung. Besok adalah kompetisi tim. Selama tidak lebih dari 30 orang, siapapun dapat berpartisipasi. Saat itu baru tengah hari. Kincuan dan Kingdan bersiap untuk berjalan-jalan. Silk Snow dan Towsan Leaves memandang punggung Kincuan dan Kingdan dan tersenyum. Terkadang, dia benar-benar iri pada saudara perempuannya ini. Dia bisa merasakan bahwa Kingdan benar-benar bahagia sekarang. Apakah kamu akan bermain besok? Kingdan memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan merenung sejenak. Itu tergantung situasinya. Jangan khawatir, kediaman Kabupaten Jianglang pasti akan menang. Tidak, Kingdan menjawab sambil tersenyum. Aku sudah selesai di sini. Aku akan pulang. Ikutlah denganku, kata Kincuan. Kingdan tertegun. Dia menatap Kincuan dan tersipu. Apakah orang tuamu tidak menyukaiku? Kincuan memandang Kingdan dan tersenyum, tentu saja saya menyukainya. Mereka selalu khawatir bahwa saya tidak dapat menemukan seorang wanita, khawatir saya akan melajang. Mereka akan sangat senang bahwa gadis cantik seperti Anda bersedia untuk menikahiku. Kingdan memelototinya dengan tajam. Hari ini adalah putaran pertama pertempuran tim. Ada total tiga putaran, dan itu yang terbaik dari tiga putaran. Siapapun yang menang akan menjadi pemenang terakhir. Awalnya, Kincuan tidak ingin naik panggung, tetapi Silk Snow Thousand Lift bersikeras agar Kincuan bertarung. Jadi Kincuan naik. 30 orang melawan 30. Sebagian besar tim Kincuan terdiri dari pria parubaya dan beberapa tetua. Lawannya juga beberapa tetua dan pria parubaya. Mulziki juga berpartisipasi. Silk Snow Thousand Lift seharusnya naik ke atas panggung, tetapi Kincuan memikirkannya dan memutuskan untuk tidak melakukannya. 30 melawan 30. Ini adalah pertempuran besar. Kincuan sangat berhati-hati, jadi Kincuan hanya menggunakan formasi di awal. Lima elemen formasi Buddha suci. Ketuhanan sepuluh bunga diberikan kepada Mulziki dan yang lainnya. Kincuan berdiri di belakang, tidak berniat naik ke atas panggung. Pertempuran dimulai. Mulziki dan yang lainnya menyerbu ke depan. Kali ini, Mulziki menghadapi tetua merah. Elder Red secara alami tidak takut. Mulziki telah dikalahkan olehnya sebelumnya, tetapi dalam pertukaran pertama, Penatua Merah dikirim terbang oleh Mulziki. Awalnya, Penatua Merah memiliki keunggulan yang kuat atas Mulziki. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Penatua Red merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya membuat mata semua orang melebar? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Mulziki dikalahkan oleh Penatua Merah? Mengapa Tetua Merah dikirim terbang oleh Mulziki? Ya, kenapa aku merasa kekuatan Mulziki tiba-tiba meningkat? Apakah kalian memperhatikan formasi itu? Itu adalah formasi surgawi? Kata seorang lelaki tua, matanya bersinar. Apa? Formasi surgawi? Seru seseorang. Ya, itu adalah alam transformasi ilahi. Formasi level 9 setara dengan formasi surgawi. Formasi ini harus berada di level 10, atau bahkan lebih tinggi, kata lelaki tua itu dengan pasti. Tidak heran ada formasi surgawi. Aku ingin tahu milik siapa formasi itu. Aku sangat iri karena Kabupaten Jianglang memiliki formasi seperti itu. Itu dapat meningkatkan kekuatan para ahli beberapa kali lipat. Menakutkan hanya dengan memikirkannya. Tidak heran Mulziki dapat menerbangkan Tetua Merah. Orang-orang ini mengaitkan peningkatan kekuatan Mulziki yang tiba-tiba dengan formasi surgawi. Itu sebenarnya cukup masuk akal. Bahkan Elder Red dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Segera setelah formasi surgawi muncul, gelombang pertempuran, yang seharusnya merupakan kemenangan yang pasti, tiba-tiba berbalik. Bahkan, itu benar-benar terbalik. Hasil pertempuran menjadi jelas. Mulziki dan yang lainnya maju berdampingan, menghancurkan lawan mereka dalam sekejap. Mereka seperti pisau tajam yang mengukir jalan untuk diri mereka sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan Kabupaten Jianglang kali ini mengejutkan semua orang, tetapi mereka dengan cepat mengerti. Mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu. Mereka hanya bisa menghela nafas atas keberuntungan Kabupaten Jianglang. Mereka telah menemukan master formasi yang sangat kuat. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak orang memikirkan kembali apa yang telah terjadi di kediaman penguasa kota di kota Jiangyue. Keluarga Huyan selalu gagal setiap kali mereka pergi ke sana. Mereka gagal karena formasi. Pada saat itu, dikatakan bahwa keluarga Silk Snow memiliki master formasi yang kuat. Sekarang, sepertinya master formasi yang kuat itu. Tapi tidak ada yang tahu siapa orang-orang ini. Tidak ada yang bisa menebak bahwa itu adalah kincuan. Pertempuran telah berakhir. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Itu hanya akan kehilangan muka. Karena itu, Penatuaret memilih untuk menyerah. Namun, dia menoleh ke Silk Snow Towsan Leaves dan berkata, Saya sangat mengagumi master formasi senior dari daerah Anda. Apakah mungkin bagi saya untuk memberikan penghormatan kepadanya? Silk Snow Towsan Leaves menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Penatuaret mengangguk mengerti. Sambil tersenyum pahit, dia membawa orang-orangnya pergi. Mereka akan kembali besok. Sudah berakhir. Manfaat terbesar dari pertempuran ini adalah Silk Snow Towsan Leaves dan yang lainnya dengan cepat memantapkan diri di Kabupaten Jianglang. Keesokan harinya, tim Starlake County pergi. Pada hari ketiga, Kincuan dan Kingdan mengucapkan selamat tinggal pada Silk Snow Towsan Leaves. Kalian, Silk Snow Towsan Leaves terkejut dan sedikit panik. Kingdan tersenyum dan meraih tangannya. Kami akan kembali. Kincuan ingin pulang dan melihatnya. Kingdan dan Kincuan sangat spesial dan penting bagi Silk Snow Towsan Leaves. Jika mereka berdua pergi, Silk Snow Towsan Leaves akan terasa seolah-olah dunia menjadi gelap dan suram. Hubungan antara Kingdan dan Silk Snow Towsan Leaves sangat istimewa. Mereka sangat dekat, tapi itu bukan jenis cinta antara dua gadis. Mereka lebih seperti sahabat karib, dan mereka bahkan memiliki sedikit reseki spiritual di antara mereka. Keduanya akan menjadi sahabat terbaik sepanjang hidup mereka. Karena kepribadian mereka, mereka menjadi penting satu sama lain. Seolah-olah mereka adalah bagian dari satu sama lain. Terima kasih telah menonton!